Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar Ini kesempatan ini Pak Sabar akan membuat konten tentang Zodiac yang paling senang bekerja dan bakal sukses ya Ini ada beberapa Zodiac ini yang mempunyai karakter senang bekerja seru keras Jadi akan ada berpeluang kesuksesan Yang belum subscribe tolong di subscribe dulu channel Pak Sabar Biar Pak Sabar channelnya berkembang, biar Pak Sabar semangat buat video Yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online ya Silahkan chatting di nomor Pak Sabar 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulis mencintai atau tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Nasib seseorang tidak akan berubah kalau seseorang itu tidak merubahnya ya Zodiac yang senang bekerja keras dan berpeluang sukses Pertama itu Aquarius ya Aquarius itu mempunyai kelebihan Aquarius itu berpetualang, dia mempunyai jiwa seperti petualang Aquarius simbolnya air, Aquarius itu karakternya mengalir ya Jadi dia bekerja keras mengikuti kesenangannya, itu simbol-simbol kesuksesan Dan Aquarius orangnya sifatnya spontan ya Dari spontanitas itu kadang sering terjadi kesuksesan ya Orang tidak sengaja Banyak orang sukses karena senang mencoba dan tidak sengaja ya Terus sportifitasnya tinggi ya Aquarius itu orang yang tidak senang mengkhianati Jadi dia kalau punya sahabat, waktunya bisa panjang Dan akhirnya ketika ada peluang, memberi informasi peluang ya Progresif ya, Aquarius itu senang membuat perubahan ya Aquarius itu orangnya sangat adaptatif, adaptasi ya Sangat adaptatif Apa yang ketinggalan? Apa? Apa mbak? Dimiskol, dimiskol Oh, tadi katanya kan ada yang bilang jatuh disitu, sapu tangan atau apa tadi? Tadi ada yang sempat mas Ege itu bilang itu kelihatan jatuh apa gitu kan? Iya ya Nah ini ada orang kehilangan ya itu Pak Sabertan Progresif Dan ini karakternya itu disenangi orang ya Bermurah hati Senang bermurah hati ya Zodiac yang paling senang bekerja dan bakalan sukses Pertama Aquarius Pertama Aquarius, kedua Taurus Taurus, Taurus ini sapi jantan ya Taurus ini mempunyai etos kerja yang kuat Jadi Taurus ini memang sudah ditakdirkan mempunyai etos kerja yang kuat ya Simbolnya sapi jantan itu simbol-simbol etos kerja yang luar biasa kuatnya memang ya Terus kesempurnaan Orang Taurus itu kalau bekerja sangat hati-hati dan telaten ya Ada apa ya Dia gak mau kalau bekerja itu setengah-setengah Terus tabah Terus daya tahan tinggi ya Jadi Taurus ini simbolnya sapi, simbolnya kerbau Dia orang yang tekun sekali ya Dia sangat tabah dalam pekerja Akhirnya dia ada tanda-tanda kesuksesan Zodiac yang paling senang bekerja dan sukses Satu Aquarius, kedua Taurus, ketiga Scorpio Scorpio ini berpeluang untuk sukses ya Ada tanda-tanda kesuksesan Scorpio ya Scorpio ini kreatif ya Karakter Scorpio ini orangnya kreatif ya Sangat kreatif sekali Terus mempunyai stamina tinggi ya Di Scorpio ini mempunyai ketahanan tubuh yang kadang rata-rata itu di atas rata-rata orang lain ya Itu kelebihan Scorpio seperti itu Terus kekurangannya dia pencemburu ya Kalau kalian punya asmara pacar Scorpio Hati-hati menjaga perasaan pasangan kalian ya Zodiac yang paling senang bekerja dan bakal sukses Pertama Aquarius, kedua Taurus, Scorpio, keempat Sagittarius Sagittarius ini simbolnya api ya Mempunyai karakter yang kuat Tekadnya kuat Bijaksana, optimis Memang dia mempunyai kesenangan gemar bekerja ya Si Sagittarius ini Begitu tadi 4 Zodiac yang senang bekerja dan mempunyai peluang sukses ya Setiap Zodiac ada kelebihan dan kekurangan masing-masing Jangan pesimis ya Tidak ada yang semuanya negatif Semua kekurangan dan kelebihan masing-masing Yang belum subscribe tolong di subscribe channel Pak Sabar Biar Pak Sabar channelnya berkembang Biar Pak Sabar semangat buat video Yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online ya Silahkan chatting di nomor Bia Pak Sabar 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulis mencintai atau tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pria edaman lain, menti edaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspeksi diri lebih dekat dengan jodoh yang maizah Nasib seseorang tidak akan berubah Kalau seorang itu tidak berubahnya Sampai jumpa di lain kesempatan Sukses selalu, semangat selalu, optimis selalu Sampai jumpa di lain kesempatan